selamat menikmati selamat menikmati dengan benar dan konsisten beberapa cara untuk menghasilkan uang dari channel youtube adalah 1. iklan 2. sponsorship 3. product 4. layanan selanjutnya introduction youtube adalah platform video berbagi yang menyediakan berbagai konten video untuk ditonton, di upload, dan dibagikan oleh pengguna platform ini didirikan pada tahun 2005 dan saat ini merupakan salah satu situs web paling populer di dunia dengan jutaan video yang ditonton setiap hari youtube menyediakan berbagai konten dari musik, vlog, tutorial, visuran, sampai pendidikan pengguna dapat mencari, menonton, dan mengunggah video serta meninggalkan komentar dan memberikan suka pada video yang mereka sukai youtube juga memberikan fasilitas monetisasi bagi para kreator yang membuat konten yang menarik dan banyak ditonton pada perspektus usaha ini, kami menggunakan youtube sebagai usaha pembuatan video musik lirik youtube musik sendiri merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat lirik laku saat mereka mendengarkan musik di youtube fitur ini menyediakan transkripsi lirik yang sesuai dengan laku yang sedang diputar sehingga pengguna dapat mengikuti lirik laku dan belajar menyanyikannya dengan benar fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang ingin belajar laku baru atau hanya ingin meningkatkan pengalaman mendengarkan musik mereka dan channel usaha identitas channel soalmaismusik pemilik kelompok teknoprenership soalmaismusik platform startup youtube isi 1. menjadi channel youtube inovatif dan kreatif 2. diakui sebagai media penyedia lirik musik 3. sebagai channel lirik musik terbaik dan terperkaya misi yang pertama menjadi platform belajar lirik musik yang dapat diandalkan bagi para pencinta musik kedua meningkatkan pendapatan melalui monetisasi video yang ketiga menyediakan konten video lirik musik yang berkualitas dan informatif selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya baik saya yaitu siklus usaha channel youtube satu making video pembuatan video dan pengeditan dua upload mengupload video musik lirik di channel youtube tiga feedback mendapatkan viewers yang bisa menghasilkan uang dengan monetisasi analisis dana anggaran paket data atau wifi yaitu 50 sampai 100 ribu dua editor itu gratis terus anggur analisis kendala lirik yang tidak akurat kesulitan dalam menemukan lirik untuk lagu tertentu mendapat pendapatan dari iklan royalti hak cipta masalah teknis analisis SWOT musik strength musik adalah salah satu kategori konten yang paling populer di youtube channel lirik musik memberikan nilai tambah di auden yang ingin belajar memainkan lagu atau menyanyikan lagu yang kedua weakness persaingan di platform youtube sangat ketat peraturan youtube yang ketat mengenai hak cipta channel lirik musik memerlukan waktu yang cukup lama untuk menentukan lirik lagu edit dan upload video yang ketat yang ketat yang ketiga lirik musik memiliki potensi untuk meningkatkan angle dengan audiens yang ingin belajar lirik lagu empat persaingan dengan platform streaming musik lain seperti spot tv, apple, musik, dan lain-lain adanya masalah digital, adanya masalah konten yang tidak sesuai yang dapat mengurangi tampilan video selanjutnya selanjutnya penelitian saya yaitu barang selanjutnya ada analisis PMC atau officialness model kanvas yang pertama ada segmentasi pasan yaitu pengguna youtube yang mencari beri pelaku saat mendengarkan musik lalu ada proposi nilai fitur ini memberikan nilai dengan menunjukkan pengguna untuk mengikuti mirip lagu dan belajar menyanyikannya dengan benar lalu ada kanal atau channel yaitu fitur ini tersedia secara gratis di youtube dan dapat diakses melalui aplikasi mobile dan desktop lalu ada segmentasi costumer pengguna di youtube yang mencari lirik laku saat mendengarkan musik lalu ada keunggulan lalu ada keunggulan bersaing yaitu youtube musik lirik menawarkan lirik yang sesuai dengan laku yang sudah diputar sehingga pengguna dapat mengikuti lirik dengan mudah lalu ada sumber daya teknologi merupakan pengenalan suara dan transkripsi lirik lalu ada kegiatan pemeliharaan dan penambahan teknologi pengenalan suara dan transkripsi lirik lalu ada kemitraan yaitu kerjasama dengan pemegang hak cipta untuk menyediakan lirik laku yang akurat pendapatan pendapatan dari iklan yang ditampilkan di sekitar lirik laku lalu yang terakhir ada biaya biaya untuk teknologi pengenalan suara dan transkripsi lirik serta pembayaran dengan royality kepada pemegang hak cipta lalu disini ada perbandingan usaha yang pertama ada youtube yang kita jalankan sekarang lalu ada arisan online yang pertama perbandingannya yaitu untuk youtube tidak memerlukan model yang besar untuk arisan online memerlukan model awal untuk berkampung dalam arisan yang kedua tidak memerlukan banyak anggota sedangkan arisan online memerlukan banyak anggota yang terakhir membutuhkan kekampilan dan skill net di video lalu untuk arisan online tidak membutuhkan kekampilan berikut ini merupakan implementasi dari chat cipti untuk menghukum usaha youtube yang kita untuk mengimplementasikan youtube menggunakan chat cipti anda dapat menggunakan beberapa cara yang pertama menghasilkan deskripsi youtube musik lalu ada menghasilkan kata kunci youtube menggunakan chat cipti lalu yang terakhir ada auto generate luring musik terima kasih semoga bermanfaat dan berikutnya berhari ke chat cipti selanjutnya kami akan mendengarkan implementasi dari chat cipti untuk menghukum usaha kami yang pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu super player yang menggunakan chat cipti setelah berhasil membuat akun kita langsung menuju ke tribe nah setelah mengklik try akan muncul pop up seperti ini lalu kita akan memberitakan AI nya untuk membuat yang pertama membuat deskripsi youtube selamat menikmati disini akan muncul secara otomatis deskripsi daripada youtube lalu perintah yang kedua membuat judul lirik laku lirik apapun yang tidak inginkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton untuk untuk mencari waduk pelaku karena AI nya tidak mengerti terima kasih telah menonton 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 selamat menonton selamat menonton terima kasih telah menonton selamat menonton terima kasih telah menonton